Selamat siang teman-teman, pada hari ini kami akan menjelaskan tentang pengaruh rangsang terhadap gerak membuka dan menutupnya daun putri malu. Perkenalkan nama saya Steve Marcello. Nama saya Frilly Andre. Nama saya Nikolas. Nama saya Rinaldi. Steve, apa yang kamu ketahui tentang tanaman putri malu? Putri malu atau mimosa pudika adalah perdu pendek anggota suku polong-polongan yang mudah dikenal karena daun-daunnya yang dapat secara cepat menutup atau layu dengan sendirinya saat disentuh. Walaupun sejumlah anggota polong-polongan dapat melakukan hal yang sama, putri malu beriaksi lebih cepat daripada jenis lainnya. Kelayuan ini bersifat sementara karena setelah beberapa menit keadaannya akan pulih seperti semula. Oh, jadi begitu ya? Hey, jangan mencari pembuka itu. Anda akan menakutkan. Oh. Hmm. Ah! Apa yang terlihat dari tanaman putri malu? Yang terlihat dari tanaman ini adalah, bila daun yang sentuh, ditiup, atau dipanaskan, akan segera menutup. Hal ini sebabkan oleh terjadi perubahan tekanan terger pada tulang daun. Langsung tersebut juga bisa dilihat dalam daun yang tidak tersentuh. When anyone touches this plant, it closes its leaves with the help of polvini. Povini are present at the base of each leaflet. They consist of cells filled with water. This water applies pressure against the walls of the cells. This pressure is called deterger pressure. Eh, Rinaldi, tanaman putri malu itu disebut gerak apa sih? Gerak putri malu ini disebut ses monasti yang walaupun dipengaruhi oleh sang-sangat sentuhan atau tik monasti. Sebagai contoh, gerakan tik monasti daun putri malu tidak peduli dari mana arah datangnya sentuhan. Oh iya, benar juga, kata kamu. Jadi kesimpulan dari percobaan ini adalah, Putri malu akan menguncuk jika dibeli rangsangan, dan berangkat. Tunggu panas, tunggu tingin, tetapi putri malu akan lebih cepat menguncuk jika dibeli rangsangan sentuhan. Tungguan putri malu atau mimosa pudisa menangkapi rangsang sentuhan dengan mengatupkan daunnya dan melembahkan pangkainya sehingga seperti layu. Perubahan yang terjadi ketika disentuh dengan barang api lebih cepat daripada disentuh dengan pensil. Ini adalah hasil dari kerja kelompok kami tentang percobaan pada tanam putri malu. Terima kasih sudah menyaksikan. Sama siang. Terima kasih sudah menonton!